Manulanya masih cukup sehat, masih bisa beraktifitas seperti biasa tanpa bantuan orang lain, itu sangat penting menjaga asupan cairan, karena asupan cairan itu ternyata nggak cuma bikin sehat badan, tapi juga bikin sehat jiwa. Atau juga untuk Opa Oma yang juga mendengarkan, ya mari penuhi kebutuhan airnya ya. Kalau masih belum membutuhkan penjaga yang maksudnya manulanya masih cukup sehat, masih bisa beraktifitas seperti biasa tanpa bantuan orang lain, itu sangat penting menjaga asupan cairan, karena asupan cairan itu ternyata nggak cuma bikin sehat badan, tapi juga bikin sehat jiwa, dan juga mempengaruhi tidur. Jadi orang yang kurang minum, susah tidur, orang yang susah tidur, jadi kurang minum. Jadi itu kayak lingkaran setan gitu. Jadi putuskan hanya dengan cukupi asupan cairan. Tapi sekali lagi, jangan dibalik. Kata dokter Santi, minum itu baik buat Manula, mari kita minum sebanyak-banyaknya. Nggak gitu juga. Nah, kalau nggak boleh sebanyak-banyak cairan, tadi ketika dehidrasi, sebagian diberi minum seberapa banyak dok? Tergantung sih. Prinsipnya gini, jumlah cairan yang dibutuhkan pada setiap orang, sifatnya unik. Karena tergantung dari status kesehatan orang tersebut. Misalnya, orang yang gangguan jantung atau gangguan ginjal, tentu butuh cairan yang lebih sedikit daripada orang yang sehat. Terus orang-orang yang misalnya punya batu ginjal atau infeksi saluran kemi, atau mungkin apalagi penyakit-penyakit yang butuh cairan lebih banyak, tentu asupan cairannya harus ditambah. Orang yang tinggal di tempat yang panas, lebab, menyebabkan keringat keluar banyak, tentu harus minum lebih banyak. Orang yang badannya besar, jenis kelaminnya laki-laki, itu lebih butuh cairan lebih banyak daripada yang perempuan atau yang badannya kecil. Orang yang tinggal di tempat yang tinggi, bukan tinggal ya, yang berpergian ke tempat yang tinggi, sebaiknya menambah asupan cairannya, karena tubuh mengkompensasi perubahan ketinggian dengan cara meningkatkan pernafasan, sehingga kan penguapan cairan jadi tambah gitu. Jadi kita harus tambah. Terus, apalagi ya, umur orang yang muda dan yang tua, kebutuhan cairannya berbeda, terus status kesehatan, status apa ya? Status, maksudnya ibu hamil, ibu menyusui, butuh cairan yang lebih banyak daripada ibu-ibu yang tidak hamil dan tidak menyusui. Jadi pengaruhnya sangat banyak, aktivitas juga pengaruh orang yang lagi aktif olahraga atau kerja fisiknya lebih besar daripada orang yang cuma duduk-duduk, kebutuhan cairannya akan lebih banyak. Jadi prinsip dasarnya adalah minum sedikit-sedikit, sepanjang hari, dan perhatikan outputnya. Jadi kalau pipisnya itu sudah antara 4 sampai 10 kali per 24 jam, warnanya itu bening atau kuning yang terang banget ya, yang kayak apa ya, ice lemon tea, pokoknya kuningnya yang cerah gitu ya, yang mengarah ke bening, itu sudah cukup. Jumlah pipisnya banyak, nggak bau pesing, itu udah cukup. Terus tidak ada keluhan-keluhan yang tadi, baik yang terang-benderang maupun yang gelap-gelap, remang-remang-remang, itu sudah cukup baik. Jadi cuma susahnya gini, kalau ada penyakit muntah, itu orang nggak bisa minum banyak-banyak, karena dikasih minum muntah, dikasih minum muntah, mual gitu. Nah ini jalan keluarnya gimana? Selama dia masih bisa minum, kasih minumnya dikit aja. Kasih satu sendok teh, tunggu satu sampai dua menit, kalau dia bisa, kalau nggak bisa tunggu lima menit, kasih lagi satu sendok teh. Jadi sedikit tapi sering. Oke.